selamat menikmati 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 lagi kalian harus cari bearing dan beberapa ring buat ganjel tengah agar bearing itu bisa bergerak saya rasa kelemahannya itu saja oke guys kita lanjut pembahasan ya sekarang kita bicara masalah keuntungan yang jelas lebih banyak keuntungan daripada kerugian oke keuntungan menggunakan unit track yang sudah dimodif dengan bearing 5000 ya oke yang pertama yang pertama itu yang jelas lebih awet dibandingkan dengan yang orinya bos bosan yang orinya kenapa saya bilang begitu ya karena saya sudah mempraktekan sudah memudikannya sendiri ya saya sudah mengujinya itu ini sudah berjalan sudah lebih dari 6 bulan kalau gak salah ya kemarin sudah tak bawa bulan kemarin sudah tak bawa pulang dua kali ya kalian bisa cek ya itu lepas tanggal aku bikin konten itu kan sudah ketahuan itu ya dari sekarang mungkin lebih dari 5 bulan kalau gak salah sih ya itu sudah teruji ya ini sudah tak buat jalan dari Tangerang menuju pulang kampung Laten itu ya tau sendiri jaraknya berapa dan medannya yang kayak gimana ya itu ini yang jelas lebih awet dibandingkan dengan yang ori ya karena ya itu dengan menggunakan bearing ya itu tingkat kepresisiannya tinggi dan yang jelas bahannya lebih awet ya karena bearing itu kan dia asisten menggunakan bantalan roller ya jadi dalamnya itu dilapisi dengan bantalan baja ya bantalan baja yang sudah diharden ya yang sudah emang ditempa dipakai buat sebenarnya bearing itu dipakai buat tahanan sistem putaran ya karena ini kita mencoba-coba saja ya tur yang selanjutnya keuntungan selanjutnya yaitu lebih aman dipakai ya buat jarak jauh ataupun touring yaitu dengan boncengan ya yaitu di segala medan kalian akan lebih merasakan softnya lebih merasakan empuk lagi kalian kalau buat boncengan ya di medan yang halus dan kasar pun akan terasa soft lebih awet buat boncengan itu akan cenderung lebih awet lebih enak ya nah disitu lebih kerasa empuknya kalau buat goncengan dia gak berkelan ambles ya akan kelihatan empuk merasakan empuknya itu di saat kita membawa boncengan beban yang berat pun kita akan terasa enak ya saya sudah membuktikannya sendiri ya kemarin aku pulang itu dengan sekaligus membawa tiga bok ya guys bayangin aku pulang menggunakan tiga bok triple bok bok atas dan samping kiri itu pun dengan beban yang banyak gak gak enteng banyak loh tiga bok itu ya Alhamdulillah sampai kampung aman balik kesini pun juga aman ya guys aman pokoknya oke keuntungan selanjutnya jika jika sewaktu-waktu kalian ingin repair ya ingin repair kalian mudah beli spare partnya ya ya itu kalian kalau andai kata ini andai kata bearingnya sudah memasuki usia dan ada kerusakan kalian tinggal beli bearingnya saja gak ribet tinggal beli beberapa bearing yang rusak udah tinggal pasang lagi plok-plok-plok ya kan oke keuntungan selanjutnya ya yang jelas unit track kalian masih aman ya karena apa karena seal seal bawaan norinya itu masih bisa dipakai ya walaupun sudah tak modif dengan menggunakan sistem bearing itu seal yang hitam itu dua-dua sisi itu masih bisa dipakai jadi aman dari kemasukan air dan apa berjajarnya pelumas itu akan cenderung lebih aman ya sejadi sistem pelumasannya itu akan awet jadi bebas dari air ya kemungkinan besar lebih awet yang jelas makanya itu ya wow ini jalan di daerah sini rusak banget parah ya ampun karena emang sih daerah sini banjir sih ya tuan oke guys jadi tadi sedikit penjelasan saya bicara masalah keuntungan dan kerugian menggunakan unit track yang sudah dimodif dengan bearing 6000 jadi kalian sudah tahu sendiri keuntungan dan kelemahannya jadi gak usah terlalu banyak sambat ataupun gimana jadi kalian harus tahu resikonya namanya modif itu namanya sendiri juga modif jadi sudah bukan barang original lagi jadi harus tahu konsekuensinya harus tahu keuntungan dan kerugiannya harus menanggung resikonya jadi modif itu juga harus tahu resikonya gimana harus siap menanggung yang jelas penjelasan tadi itu sudah mungkin gampang dipahamin ya yang jelas saya sudah merasakan sendiri keunggulannya gimana ketahannya gimana ya karena emang motor saya ini emang stylenya style motor adventure motor tinggi ya karena emang aku motor ini kalau tiap perjalanan jarak jauh itu aku menggunakan 3 box sekaligus ya jadi emang harus benar-benar tak cari unitrek yang benar-benar polanya sistemnya itu benar-benar awet ya ya karena tahu sendiri ya kalau menggunakan dengan yang ori ya ataupun kan banyak yang kaw itu paling enggak ya saya sudah mengalami sendiri 2 bulan jebol 5 bulan jebol 3 bulan jebol kadang capek kontak ganti kontak ganti kayak gitu ya dengan mengeluarkan banyak dana tapi ya emang empuk tapi ya enggak tahan lama jebol lagi oke guys sampai disini dulu penjelasan saya cerita singkat tentang kalau kesah menggunakan apa kelemahan ya emang vision itu karakternya kayak gitu ya di bagian sok belakang itu kadang sering penyakitnya kayak gitu di bagian boss arm boss unit track boss control itu kayak gitu kelemahannya ya semoga penjelasan saya tadi pengalaman saya tadi dapat bermanfaat buat teman-teman semua monggo ya oke guys cukup sampai disini dulu tekan tombol subscribe like, komen, dan share jika itu bermanfaat buat teman-temanku semua oke monggo matut suun cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati